Tapi itu tidak dilakukan, karena sudah beranggapan bahwa karta ini pasti disita oleh pihak negara. Rumah sendiri ada, mobil ada, semua ada di wilayah. Jadi hari ini adalah tanggal 1 Maret 2023, ini adalah sidang panggilan, sidang pertama buat Mbak Bia ya, Mbak Bia. Jadi tentunya sidang ini didampingi dengan tim pengacara, jadi saya pimpinan tim, nanti ada tim pengacara lengkap yang mendampingi Mbak Bia ya. Karena urusan kita juga banyak, tentu kita bagi-bagi gitu. Nah, pekerjaan cuma nanti ini kita mendampingi Mbak Bia untuk bersidang, sidang ini kan panggilan kan. Pertanyaannya apakah nanti datang si pihak suami? Iya, pihak suami, kita belum tahu. Kalau datang tentunya mungkin dipakirin deh pengacaranya. Kalau nggak datang berarti ini sidang jalan dulu tanpa kehadiran dari pihak suami. Sehingga ini ada yang namanya panggilan kedua lagi buat sidang berikutnya. Harapannya kalau sidang pertama ngeratang, sidang kedua ngeratang, sidang ketiga ngeratang, diputus, putusan langsung cerai gitu ya. Cerai dalam arti putusan persteh ya. Jadi ya, kalau dari hari ini ya, sidang pertama dari Mbak Bia dengan cuami, Mbak Bia. Munawid Najib, Kuta. Munawid Najib. Kalau artinya sudah tidak ada mediasi ya? Kelihatannya sih nggak ada mediasi ya. Kalau datang mungkin ada mediasi dulu. Satu kali, mediasi itu dua kali, tapi sebenarnya tidak. Jadi mungkin langsung nih kalau nggak datang langsung. Panggilan berikutnya, panggilan berikutnya baru udah gitu ya diputus. Selesai lah Mbak Bia. Bukan hukumnya dengan dia, suami. Tapi Kalia sendiri nggak takutkah dibilang saat ada uang, Abang disayang? Nggak ada uang, Abang disayang. Nggak, karena aku mendampingi dia juga nggak pernah punya umum. Biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang berlebihan dalam hidup aku selama tujuh tahun ini sih. Jadi mungkin orang akan berpikir begitu karena mungkin jabatan suami ya. Tapi kan yang ngejalanin saya. Dan yang tahu hari-harinya kan saya. Jadi kenapa saya berani mengambil langkah ini? Karena sudah banyak pertimbangkan. Dan bukan untuk yang pertama kali sih. Karena untuk yang udah beberapa kali. Jadi memang tidak ada niat untuk berubah dari beliau. Ya buat apa dipertahankan. Karena merugikan. Dan ini bukan merugikan buat saya, buat keluarga. Mungkin buat negara. Buat banyak orang. Jadi saya nggak mau ikut. Nggak mau ikut campur lagi lah. Sudah cukup. Kapan mbak ada kontaknya dengan suami mbak? Saya sudah menutup akses. Maksudnya saya nggak ngeblok apa. Dia masih WA-WA. Waktu itu terakhir saya. Terakhir saya. Di WA itu nanyain apa sudah di. Apa sudah ajukan gugatan begitu. Saya nggak bales ya. Maksudnya biar nanti tahu sendiri lah. Kalau saya sudah ngajuin komen. Dia juga udah banyak beritain kan. Masih dia tahu. Waktu kemarin juga dapat berita lagi. Paling dia tuh minta barang-barangnya aja sih. Disuruh kirim ke dia. Yang masih ada sama saya. Kemarin minta PS-nya. Sudah saya jual tadi. Jadi. Pokoknya dia minta barangnya untuk dikirim uangnya ke sana. Ada hafta bersama yang mau diminta kan. Harfta bersama. Tapi udah dijual rupanya nih. Oh kakak itu lagi. Orang itu cuma lima juta. Oh lima juta ya. Itulah kehidupan ya. Kadang. Kadang kita main PS. Kadang kita jual PS gitu kan. Tapi persiapan di sidang perdana ini. Seperti apa sih bang? Dan kabupan kalian juga. Katanya sempat deg-degan ya. Untuk sidangnya. Iyalah. Takut gue nanya sama bang Daud. Ketemu dia dulu. Iya. Namanya sidang deg-degan. Nanti juga yang nanya. Kalau sidang udah deg-degan. Hehehe. Tapi jangan sampai ada sidang kita ini ya. Kalau bisa ya kita baik-baik aja. Itu cukup. Karena persoalan-soalan kehidupan yang berat aja. Mungkin kita pisah sama pasangan ya. Berat gak sih persoalan hidupnya? Lihat. Berat lah. Berat badan saya tadi. Iya. Berat karena memang ada persoalan sidang. Hukumnya itu. Iya. Kalau cuma cerai aja mungkin. Iya. Wajar lah ya hubungan bisa. Ya ampun. Tapi karena tersangkut masalah hukum aja nih. Yang bikin beban mentalnya. Iya korupsi lah. Persoalan korupsi kan. Mental ini ya. Jadi mental juga kenal. Karena tetep disalahin juga sih. Karena ikut menikmati lah segala macem. Iya padahal enggak apa ya. Lama sekali. Lama sekali enggak kata Mbak Alia. Jadi kamu enggak menikmati ya. Senangnya di suami. Susahnya di Mbak Alia nih. Makanya putus diminta 4 bulan cerai ya. Mudah-mudahan ini berjalan baik. Ininya. Apa. Proses hukumnya. Sudah selesai. Habis itu Mbak Alia. Akan kembali seperti. Apa maksudnya. Setelah putus apa namanya Tuan. Janda. Setelah putus cerai apa namanya Tuan. Janda gue. Menyandang status janda. Tapi kan ini bukan soal perselingkuhan ya. Jika nanti suami nanti meminta maaf. Apakah dimaafkan atau. Kan sudah meminta maaf sebelum saya mengajukan. Permintaan maaf untuk. Permintaan maaf untuk. Telah melakukan yang berkali-kali kan. Sudah dimaafkan. Ini kan berpisah untuk tidak bisa melanjutkan hidup bersama. Karena. Kalau sudah. Mungkin kebiasaan pun bisa dirubah ya. Tapi ini sudah berkali-kali ya. Ya untuk aku untuk kepercayaan lagi susah gitu. Karena. Kalau itu sekali dua kali mungkin. Ya udah orang mau berubah. Aku pun punya kesalahan yang akan mungkin berubah. Dulu mungkin suka main kesana kesini. Sekarang udah. Mengabdikan hidup dengan suami gitu. Ternyata. Tidak cukup gitu. Tetap dia melakukan. Hal yang. Sudah pernah dia lakukan berkali-kali gitu. Ya enggak. Mama sudah dimahafkan. Tapi kan untuk. Bersama ya. Enggak mau. Mbak berarti gak ada. Bugatan harta gonogini mbak. Sama sekali gak ada. Nol. Mungkin ya kemarin termasuk PS sama handphone itu. PS gonogini ya bang. 5 juta itu ya. Ya ya ya. Mungkin itu harta gonogininya itu udah disikat uang. Sampai orang tuanya tuh nanyain gitu loh. PS nya dibawa pacak harta gitu. Ternyata dibagi itu. Harta bersama itu. Gona gini. PS sama handphone. Apa? Iphone ya. Ya. Iphone sudah diinim ke dia 7 juta. Sudah. Berarti kan udah dijual. Udah langsung dibagi gitu. Bagus juga. Komisan harta gonogini di awal. Tapi gak ada lagi rumah, mobil gak ada. Gak lah. Gak ada. Asil taset berarti udah gak ada mbak. Bersama suami. Asil taset milik bersama mbak dan suami. Kan nanti kan dicita semua sama. Dicita semua. Kan atas nama dia semua ya. Selama nikah kita beli apa aja kan atas nama dia semua. Kita bersama rumah, mobil itu disita bank karena untuk membayar hasil korupsi aja. Kalau dia masih banyak tabungan. Masih banyak laptop, sepeda ini itu masih banyak. Saya yang gak ada popes sama sekali. Tapi kalau dari reaksi keluarga sendiri seperti apa sih? Keluarga siapa? Keluarga kakak dan maupun keluarga dari pihak suami. Karena ini kan katanya kan cukup. Gak datang juga ya. Ke Jakarta hanya bawa satu popes. Dan gak ada rumah juga di Jakarta. Gak. Kalau untuk keluarga aku sih kaget. Tapi mereka semua tahu. Aku orangnya seperti apa. Orangnya baik. Orangnya yang bisa. Semuanya dari nolnya ini bisa. Mereka percaya sama aku. Jadi gak begitu yang terkukul banget. Mungkin karena bukan aku pelaku. Tindak korupsinya ya mbak. Jadi mungkin bebannya beda. Mungkin kalau untuk keluarga beliau. Ya pasti berat. Tapi sampai kemarin PS pun ditanyain sama. Mertua aku. Bawa PS ke Jakarta ya gini-gini. Aku juga ah. Sampai PS aja kedengeran gitu. Sedangkan hal-hal yang. Uang-uang yang gede aku gak ditanyain. Rumah gimana nih. Yang kita beli. Terus motor. Motor apa. Motor. Trails gila macem. Kenapa yang PS cuma 5 juta, 6 juta di tanyain gitu. Ini motor apa. Bukan mau G bukan ya? Enggak. Trail bang kalau dia. Kalau sebelah sini trail. Kalau sebelah sana mau G ya. Tapi sebelum ada niat untuk menggugat cerai ini. Apakah sudah ada pertemuan keluarganya lebih dahulu kak? Enggak mau. Dari kakaknya yang gak mau? Iya. Karena aku takut berubah pikiran. Karena memang keluarganya tuh deket banget sama aku. Aku tuh deket banget sama mama, sama kakak, sama adik Ipar itu. Deket banget. Dan yang ngasih tau permasalahan korupsinya dia ya aku. Bukan dia yang bilang ke keluarganya. Aku yang cerita ke keluarganya. Karena. Kalau aku kan ngomongnya gak pakai emosi. Mungkin kalau beliau kan kalau Makassar kan logannya kayak ribut gitu kan. Jadi beda gitu. Terus. Kalau aku ketemu aku takutnya berubah pikiran dan gak jadi menggugat. Akhirnya hidupku gak jelas lagi gitu. Jadi aku mau ketemu kalau sudah selesai dan udah ada aku cerai. Mungkin ya butuh waktu beberapa bulan lah baru nanti. Saya akan temuin mama. Saya akan minta maaf dan segala macem. Tapi setelah saya udah ber... Apa? Berstatus janda. Maksudnya bukan lagi. Jadi gak ada hal-hal yang mempengaruhi saya lagi. Oke. Kan pertanyaan berikutnya nih. Kehidupan bagaimana di Jakarta nih? Dapat nafkahnya dari mana nih kan begitu kan? Dapat nafkahnya dari jualan keripik. Nah jualan keripik. Jadi ada keripik terus jandes. Sambil mempersiapkan ini mau puasa juga kan. Jadi mempersiapkan. Nanti kalau sudah packing-an baru. Kalau dia udah kurus ya. Baru udah cantik lagi. Nah baru bisa nomor lagi di tinggi-tinggi gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi... Begitulah dari... Sementara ini dari live streaming sama... Sama jualan keripik. Mudah-mudahan lancar lah ya. Namanya orang usahakan. Kadang di atas, kadang di bawah. Amin. Terima kasih. Kau mau sih keripik kan cuma ribuan. Untungnya gitu. Jadi itu kalau keluar... Apa? Kejualan 5 juta. Pak keripik kan gede juga. Diekspor aja. Diekspor. Diekspor. Ini Balia yang punya posisi untuk membuat artabun begini. Tapi itu tidak dilakukan. Karena sudah beranggapan bahwa karta ini pasti disita oleh pihak bank. Negara ya? Negara ya? Negara. Rumah sendiri ada. Mobil ada. Semua ada di wilayah Makassar ya. Sama di Sosotara kan. Itu ada. Artabersama. Tapi tidak diambil oleh Balia. Kenapa? Karena sudah dipastikan itu akan disita bank. Ganti kerugian pihak bank. Senilai 23 miliar ya. Ya kan? Tadinya 27 miliar yang dikorupsi. Di bagian 4. Maksudnya 23 harus diambil kan. Tapi ini ada harta. Harta yang memang punyanya Balia juga terkecama. Tapi... Ini boleh juga sih kita urus ya kalau... Gak usah. Gak usah. Gitu ya. Ya udah dianggap aja hilang gitu aja. Ada hartanya dianggap hilang oleh Mbak Alia. Ini yang paling penting ya. Jadi Mbak Alia akan mulai dari nol. Yang lebih banyak. Apa? Kebaikan daripada muda kakaknya. Terakhir kali ya kan sempat unggah postingan di IG. Kalau kakak sempat punya... Jadi punya trust issue nih sama laki-laki. Soal yang... Akan menerima kakak apa adanya. Seperti itu. Iya. Nah itu jadinya seperti apa kak? Apakah jadi punya trust issue yang seperti itu? Atau mungkin... Terbuka untuk tambatan hasil yang lain? Atau ini fokus dulu ke masalahnya? Kalau itu saat... Kalau itu saat ini kayaknya pengennya cepat-cepat... Keluar kata cerai. Terus pengen lanjut hidup. Karena pengen lamban-namban tabungan gitu ya. Maksudnya kalau ada kadang kan postingan itu... Emang masih ada laki-laki kayak gini. Maksudnya jadi bukan gak percaya ya. Karena yang udah-udah. Kalau gak dia KDRT. Selingkuh. Pemain judi. Dan rata-rata temen aku memang. Aku bilang. Kamu suka judi gak? Iya. Setiap hari. Udah jangan stop. Dari hal yang kecil jadi yang besar gitu. Makanya emang masih ada laki-laki yang mau nerima aku. Yang secara posisi. Mungkin nanti akan janda. Terus gak punya apa-apa. Emang masih ada gitu. Ya ada aja sih. Kita gak tau namanya juga. Tapi udah... Kayak udah laki-laki tuh. Udah gimana gitu dong? Enggak dong. Banyak laki-laki disini juga. Iya. Aduh. Aduh. Aduh.